Ya, setiap ini ada, setiap hari ada, semua dipakai, dan perut periode-nya ada. Peristiwa lip jatuh yang menewaskan lima karyawan tak cuma menyisakan kesedihan mendalam para keluarga, namun juga menjadi pukulan bagi pengelola Ayutera Resort Ubud. Linggawati Hutomo, pemilik Ayutera Resort, berjanji akan bertanggung jawab atas insiden maut putusnya Thalysling Leaf yang terjadi pada Jumat 1 September 2023 itu, ia mengucapkan bela sungkawa dan permohonan maaf kepada keluarga korban. Linggawati menegaskan Leaf yang mengakibatkan kelima karyawannya meninggal itu telah melalui uji kelaikan. Menurutnya, uji kelaikan terhadap Leaf tersebut terakhir kali dilakukan pada November 2022 dan masih dinyatakan laik hingga akhir November 2023. Masih kelaikan untuk satu tahun, termasuk jensel, hidra, kita semua, kita semua, setiap tahun ada pemeriksaan. Maksimal temennya berapa? Setahun sekali apa gimana? Ya, setiap harian ya, setiap dipakai dan perut-perutnya. Linggawati berjanji menanggung seluruh biaya upacara pengabanan dan memberikan santunan kematian kepada keluarga korban. Selain itu, dua tamu yang menginap di resort saat kejadian juga diberikan kompensasi dan diungsikan selama polisi melakukan proses investigasi. Kapolres Gienyer AKBP Ketutwudiada mengukapkan hasil penyelidikan sementara menyebutkan Leaf tersebut over kapasitas. Tanpa merinci berat maksimal, ia menyebutkan Leaf tersebut idealnya dinaiki oleh maksimal empat orang. Menurutnya, informasi itu diketahui dari data buku panduan Leaf yang digunakan resort tersebut. Dari pantauan beberapa media ternama di Indonesia, area Leaf di Ayutera Resort Ubud telah dipasangi garis polisi. Sementara itu, sejumlah keluarga korban tampak berdatangan untuk melaksanakan upacara pengulapan. Insiden Leaf maut di Ayutera Resort Ubud terjadi pada Jumat siang. Saat itu, lima karyawan resort tersebut hendak naik ke atas menggunakan Leaf luar dengan calur mirip rel kereta api. Namun sayang, tali seling Leaf yang ditarik menggunakan mesin itu putus. Polisi menduga penggancel atau rem Leaf tidak berfungsi dengan baik sehingga Leaf meluncur dengan kecepatan tinggi ke bawah. Kelima korban jatuh ke jurang sedalam 100 meter. Setelah insiden tersebut terjadi, foto-foto terkait Leaf maut di Ayutera Resort Ubud Giyanyar Bali beradar di media sosial. Ada yang janggal, yakni kabel Leaf terang berkurang drastis. Setelah insiden maut tersebut, Leaf jatuh di Ayutera Resort beradar. Foto-foto perbandingan relif lima tahun silam pada tahun 2018 dan empat bulan lalu. Foto itu dibagikan oleh wisatawan yang pernah menginap di resort mewah ini. Leaf outdoor atau tram Leaf ini cara kerjanya hampir sama dengan Leaf pada umumnya. Tabung Leaf ditarik pada lintasan vertikal menggunakan tali seling atau wire rope dan penarikan dilakukan oleh mesin. Anehnya, pada foto yang diunggah lima tahun lalu jumlah tali seling ada tiga. Sementara pada foto yang diunggah empat bulan lalu jumlah tali selingnya hanya tersisa satu. Ketika ditanya terkait adanya dugaan kelalaian lewat petunjuk foto tersebut, kasat reskrim Polres Giyanyar AKP Ario Senyo Wimoko belum mau membeberkan secara teknis dan detail. Menurutnya segala kemungkinan masih didalami oleh tim Laboratorium Forensik atau LAVOR Polda Bali dan penyidik Polres Giyanyar. Selabi Om Defora, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!